Dan bisa langsung saja kita ke New York ini untuk membahas Kipra Desainer-Desainer Tanah Air di New York Fashion Week Dan sudah bergabung bersama kami melalui sampingan Zoom, Kimberly Tandra dan Jihan Malik Selamat pagi waktu Jakarta Selamat pagi guys Halo Selamat pagi Selamat pagi Kita kan pengen kayak ala-ala internasional kita Selamat pagi guys, bagaimana kalian bergabung? Mbak Kimberly Bagi Kimberly, so how's your feeling? Kenapa New York Fashion Week, bukan Milan Fashion Week or Paris Fashion Week? Oke, kebetulan show New York Fashion Week ini adalah show New York Fashion Week saya yang kedua ya mbak ya Jadi setelah mendapatkan feedback yang sangat positif dan dengan buyers yang sangat positif Welcome dengan karya saya disini Ya of course saya dengan tenang hati dan bisa kembali ke sini itu sebuah privilege banget untuk saya gitu mbak How do you feel to be back in New York Fashion Week? Ini kan untuk kedua kalinya How do you feel to be back? Rasanya sih agak nyangka gak nyangka ya mas Karena kan setelah pandemi dua tahunan kita gak bisa Fashion Week ke luar negeri Bahkan Fashion Week sempat online juga Rasanya setelah pandemi Fashion Week kembali offline dan tamunya sudah bisa bebas datang tanpa social distancing Rasanya sangat bahagia sekali mas Mbak Jihan, kalau mbak Jihan gimana ini mbak? Ini kan kalau misalnya bicara Solvation Week gitu ya New York Fashion Week, pasti harus ada tampilan yang berbeda Karena kan kalau di Amerika kayaknya gak bisa yang biasa-biasa aja Apa yang istimewa yang pengen diberikan pada saat New York Fashion Week kali ini? Kalau mbak Jihan Oke, kalau heaven light sendiri sebetulnya terkenal dengan karakter daily wear-nya gitu Untuk pakaian sehari-hari Namun New York Fashion Week ini menjadi challenge buat kita untuk membawa heaven light to the next level gitu Nah di koleksi kali ini kita memadukan berbagai macam tekstur, material, bahkan pattern in one outfit, in one look gitu Kita juga bermain layer karena modest fashion itu terkenal dengan mix and match-nya Lalu permainan layer yang bikin tampilannya itu menjadi lebih stylish gitu Jadi di koleksi kali ini kita memang menyuguhkan Jadi kalau outfit-nya itu kalau bisa dibilang kalau dipecah-pecah bisa menjadi outfit yang simple Tapi ketika dijadisatukan bisa menjadi outfit yang lebih outstanding Easy to mix match gitu ya Yes, betul sekali Nah kalau Snake Kim baru sendiri mungkin apa yang ditambilkan kali ini? Mungkin apa yang istimewa? What's unique about this time? Oke, jadi koleksi saya kali ini berjudul Lineage Yang artinya garis keturunan Mas Jadi koleksi saya Lineage ini adalah padu-padu dan dari budaya orang tua saya Dari mama saya dan papa saya dari Maluku Tenggara Jadi saya ingin meng-mix and match kedua budaya itu Dan kedua kain tradisional itu untuk menjadi look yang sangat modern dan bisa dipakai ke look saat ini Ada cerita berarti ya? Berarti ada cerita ya kalau Kimberly ya? Kalau untuk menampilkan desain baju-bajunya ya? Kalau untuk Jihan sendiri sama nggak nih dengan Kimberly? Ada ceritanya dibalik ready to wear and ready to mix match-nya? Oke tentu ada cerita untuk kali ini Heaven Lights mengangkat tema Papua Dengan tema Torangku Tanah Artinya adalah Tanah Kami gitu Heaven Lights sendiri benar-benar kita melakukan research ke Papua gitu Kita ambil inspirasi dari underwater Terus kemudian warna-warna yang vibrant yang mencerminkan spirit Papua gitu That's why kita kepengennya acara New York Fashion Week ini tidak hanya memperkenalkan industri modus fashion ke internasional Tetapi juga membawa budaya atau kesan dari Indonesia sendiri ke internasional gitu ya Ini yang kita angkat adalah Papua Ya kenapa mungkin konsepnya dari bagian timur dari Papua? Apa yang mau diangkat mungkin? What's the message? Oke, jadi sebenarnya Heaven Lights sendiri adalah brand yang suka banget sama warna-warna vibrant Yang aktif gitu, yang ekspresif Lalu kita mencari kira-kira mananya daerah yang memang sesuai dengan karakter kita Lalu kita bertemu lah dengan Papua gitu Kita tahu begitu kayanya underwater-nya Terus kemudian juga warna-warna kain tradisionalnya yang vibrant Yang memang sangat ekspresif dan fresh Sangat sesuai dengan karakter Heaven Lights Lalu kita adaptasikan, patternnya kita modifikasi Bahkan ada beberapa pattern yang memang kita bikin sendiri di Papua gitu Dan sampai akhirnya kita disatukan menjadi suatu outfit yang memang memiliki daya tarik di mata internasional Ya, sebenarnya kalau misalnya mau bicara soal model Mungkin nanti Kimberly sama Jihan bisa ngeliat kita juga ya, kita tinggi-tinggi loh Gak ada ya Boleh lagi Anyway, Kimberly sama Jihan, ini kan kalian tergolong desainer muda ya Right Pasti kan ada tantangannya, apalagi pada saat harus melakukan New York Fashion Week Pada saat memilih modelnya dan kemudian untuk tahu baju yang ini cocoknya dipakai dengan siapa Punya tantangan tersendiri gak sih? Mungkin Kimberly dulu deh Oke, untuk tantangan sendiri sih Saya gak menemukan tantangan ya Kak ya Karena saya kalau bikin baju itu Lebih untuk ke semua kalangan dan semua orang bisa pakai Gak ada memangkok harus umur berapa, harus kayak gimana Gak ada sih kalau saya bikin baju Jadi lebih ke semua orang dan semua kalangan bisa pakai Kalau Senai Jihan sendiri gimana? Mungkin ada tantangannya What's the challenge this time? Oke, sebenarnya untuk Heaven Light sendiri ini adalah kali keduanya kita show di luar negeri Yang pertama kita pernah di Dubai Modest Fashion Week dan sekarang di New York Fashion Week Challenge-nya adalah lebih ke apa ya, ke size sih sebetulnya Karena di Indonesia sendiri mungkin regular size-nya beda Ketika dipakai oleh model internasional pasti ukurannya beda Dan saat itu tuh tantangannya kita tuh belum tahu model baju ini akan dikenakan oleh model yang tingginya berapa gitu Itu sih challenge-nya Jadi memang kita harus benar-benar bikin ukuran yang kira-kira memang itu pas di model internasional Kemudian yang menjadi challenge kita adalah gimana caranya supaya koleksi kita bisa diterima dengan baik Mesej kita bisa sampai di kancah internasional gitu Jadi audiens yang menonton juga mengerti oh maksud kita tuh seperti ini gitu Nah ini kalau bicara soal bisa diterima oleh market Seberapa besar ya Seberapa besar nih Jihan dan juga Kimberly Market Amerika untuk busana muslim katakanlah Kalau untuk Jihan sendiri gimana nih? Oke, kalau untuk Amerika sendiri sebetulnya kita optimis ya gitu Karena Indonesia sendiri bisa kita lihat bahwa industri modest fashion-nya ini sedang rising banget gitu Sedangkan aku merasa bahwa dengan kita modest fashion Indonesia masing-masing Oh sorry, dengan industri modest fashion yang semakin erat gitu Tentunya bisa dapat lebih dikenal nih Karena kita solid bisa lebih dikenal di mancanegara gitu Mudah-mudahan dengan adanya heaven lights Kemudian ada juga desainer modest lain yang ikut di New York Fashion Week Mudah-mudahan next year bisa ada desainer modest lagi yang bisa ikut New York Fashion Week Sehingga Indonesia juga bisa lebih dikenal industri modest fashion-nya yang maju dan solid Ya untuk Imbiru sendiri mungkin gimana responnya masyarakat Amerika ini dengan temanya ready to wear How's the response? Untuk respon puji Tuhan selalu positif ya mas Jadi setiap show saya di New York Fashion Week ada baju saya yang langsung ditawar 3.000 dolar Itu untuk show yang pertama mas Untuk show kemarin sudah baru saya lepas nih atasan saya serga 900 dolar Jadi sangat positif sekali responnya untuk desainer Indonesia ini Oh my god, that's so good Kita cukup bangga ya sama Kimberly dan juga Jihan Mudah-mudahan karya-karya teman-teman semua ini benar-benar bisa terus berkembang Dan tentunya sebagai desainer muda juga bisa menjadi berkat dan juga panutan untuk anak-anak muda lain Terima kasih Dan congratulations dan juga Jihan udah berkembang sama kami Don't forget to have fun ya Don't forget to have fun Bye guys, see you soon Bye guys, see you soon Bye bye